Hai ya Selamat pagi guys kita sekarang sudah memasuki jalur jalan menuju air terjun si gura-gura kurang lebih menurut Google Map dua menit lagi kira-kira 950 meter dan jalanannya mulus ya guys mau kasar setelah kita melalui jalan yang sangat-sangat adventure-adventure ya Pak Hai ini berarti jalan yang dikelola oleh PLN guys karena ini adalah membangkit listrik tenaga air air si gura-gura kita tidak tahu apakah nanti bisa masuk melihat air terjunnya atau tidak karena ini merupakan pengalaman pertama kesini ya guys ya setidaknya kita tahu apa sih PLTA si gura-gura itu udah tahu apa bang kepanjangannya PLTA ah apa kepanjangannya PLTA pembangkit listrik tenaga air ah jadi air terjun ini dimanfaatkan untuk listrik kawasan objek vital nasional dilarang masuk wah yaudah kita sampai sini aja deh ya kita mau foto-foto dulu kita menyesal guys berjalan jauh guys enggak lah hampir dua jam ya dari tadi terdengar suara monkey di mana ya monkey nya ya Oh kenapa ini nggak jadi objek wisata ya itu apa tepah di bawah Oh itu jembatan tadi kita melewati menyusuri itu mana itu Wow cukup jauh juga ya perjalanan kita tadi ya hai 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 suaranya 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 kayak onyek emang monyet-onyet aja bilangnya nah itu aja itu guys sungai yang kita lewatin guys beginilah situasi kondisi di sekitar air terjun si gura-gura yang tidak bisa kita masuki karena bukan untuk umum mau kemana oke udah oke thank you for watching us bye 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 ya selamat menikmati